Warga suku Tengger di Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo mengikuti festival wisata kuliner sumber. Aneka kuliner dipamerkan dalam festival ini mulai dari olahan makanan hingga minuman. Bahan yang digunakan juga hasil bumi di lereng Gunung Bromo. Banyak kuliner khas suku Tengger, khususnya di desa sumber Kabupaten Probolinggo yang mungkin belum Anda kenal. Dalam festival wisata kuliner sumber ini, Aneka Kuliner kreasi dari warga desa dipamerkan. Bertempat di Balai Desa Bonokerso, sebanyak sembilan desa mengikuti festival kuliner. Selain menampilkan produk olahan makanan, produk minuman hingga makanan ringan ikut dilombakan. Bahkan bagi stand dihias paling bagus, maka dialah pemenangnya. Semua kuliner yang dipamerkan bahannya berupakan hasil bumi di lereng Gunung Bromo. Mulai kentang, kubis, terong gunung, cabai tengger, hingga jagung tengger. Nasi aron berbahan jagung tengger dan sambal kotok menjadi menu andalan para peserta. Untuk jajanan pasar, peserta mengandalkan kentang sebagai bahan utamanya. Dengan adanya ini, kami berharap kepada semua yang ada di Kecamatan Sukur ini untuk meningkatkan sebagai penunjang kepada hanya bukan wisata kulinernya saja, juga wisata yang ada di desa masing-masing di Kecamatan Sukur. Harapan saya. Festival Wisata Kuliner Sumber ini digelar selain untuk menumbuhkan ekonomi kreatif, sekaligus menggeliatkan kembali wisata kuliner di Kecamatan Sumber, khususnya Desa Wonokersol. Dalam festival kuliner tahun 2022 ini, sebagai juara umum ialah Desa Wonokersol. Desa Wonokersol berada di ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut, dengan destinasi unggulan puncak B30, yaitu melihat Gunung Bromo di atas ketinggian. Puncak B30 juga terkenal akan hamparan awan yang berada tepat di depan kita, bak negeri di atas awannya. Farid Fahlevi, JTV Probolingo, Jawa Timur. Terima kasih.